Dan juga sebelumnya, pemeriksa praktisi hukum Rasman Arief Nasution menjecar ayah Pegi Setiawan, Rudy Irawan, terkait identitas ganda yang dimiliki ayah Pegi. Hal ini disampaikan dalam program Rakyat Bersuara INews dua pekan lalu. Benarkah Bapak menggunakan dua identitas, Pak? Maksudnya gimana, Bung Rasman? Saya mendapat informasi, Pak Rudy ini menggunakan dua nama. Nama Bapak satu, Rudy Irawan, itu kalau di Cerebon, kalau di Bandung menggunakan nama Asap Rudy. Benarkah itu, Pak? Betul, Pak. Kenapa Bapak menggunakan dua nama itu, Pak? Itu masalah perkawinan, Pak. Kenapa dengan perkawinan, Pak? Perkawinan itu istri yang tua tidak tahu, Pak. Saya kawin di sini lagi, Pak. Oh, jadi dengan Bapak menikah terus Bapak memalsukan identitas, Pak? Tidak, Pak. Tidak sama saya. Itu memalsukan, Pak. Maksudnya, Pak, Bapak di Bandung namanya berbeda karena dengan istri kedua, begitu? Iya, Pak. Oke. Jadi, Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Betul, Pak. Bapak merubah identitas juga? Itu saya... Merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah siri maksudnya? Nikah betul, Pak. Nikah-nikah ini, nikah-nikah... Benar, Pak. Berarti Bapak punya dua kakak? Nikah KUA, Pak. Iya, Bapak punya dua kartu keluarga? Betul, Pak. Betul. Punya dua KTP? Satu, Pak. KTP-nya yang mana, Pak? Sebentar, Pak. Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak telah memalsukan identitas, betul? Oke. Sebentar, Pak. Saya mau tanya Bapak, bukan tanya pengacara Bapak. Yang melakukan Bapak. Tunggu, bentar, bentar. Baik, baik. Pak, Pak. Saya patut, Pak. Sebentar, Pak. Pak, Pak. Pak, 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 Pak pelaku langsung, Pak. Kecuali Bapak tidak ada di sini. Bapak, benar Bapak melakukan pemalsuan identitas? Tidak, Pak. Bapak sudah disanya penyelit, kan, Pak? Saya akan akab datu. Sudara Aiman, saya melalui forum yang terhormat ini, supaya kita tidak berbelit-belit. Kasian dua nyawa manusia sekarang, Pak. Tapi apa kaitannya dua nama? Tidak, sebentar. Kenapa? Kenapa? Pertama, saya minta Polda Jaga untuk memperiksa. Sebentar, saya jelaskan dulu. Apa kaitan dua nama dengan kasus pembunuhan? Ada. Silakan. Apa hubungannya antara dua nama dengan masalah kasus pembunuhan? Saya jelaskan, Pak Dendi. Oke. Berdasarkan kerangka berpikir saya, dan apa yang disampaikan oleh Pak orang tuanya PG ini, di sini saja dia sudah jelas membuat dua pernyataan yang berbeda. Bahkan, dalam keterangan yang kita tahu, PG itu bareng dengan beliau ini. Dibuat namanya Robi. Benar kan, Pak? Saya, saya, saya. Sebentar dulu, Pak. Saya tanya dulu, Robi kan, Pak? Kalau nama Robi itu nama... Iya, saya tahu. Kan anak bapak yang nomor dua. Iya, betul. Benar kan? Pengakuan dari Lucy itu sengaja dibuat, Pak. Karena bapak takut sama istri bapak. Saya nggak kejar itu, Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Pak, baik Pak Rudy, baik PG, baik yang lain. Dan saya mencurigai bahwa Bapak... Ya, setidaknya dua hal yang dilaporkan pengacara-pengacara yang tergabung dalam tim pencari fakta independen ke Bares Krim. Yang pertama, adanya dugaan perintangan penyidikan. Dan adanya data ganda dari salah satu saksi untuk membahasnya. Kami telah terhubung dengan Pitra Romadoni, anggota tim pencari fakta independen. Selamat malam, Bang Pitra. Selamat malam, Bung Ali, Horas. Dan juga sudah bergabung bersama kami, Bang Ruli Panggabean, selaku kuasa hukum dari ayah Peggy, Rudy Irawan. Bang Ruli, selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mungkin mau ke Bang Pitra terlebih dahulu. Di sini tadi pada saat laporan ke Bares Krim, salah satu pernyataannya adalah ada sanksi pidana jika ada identitas ganda. Apa kemudian yang ditelusuri dari tim pencari fakta independen dan apa hubungannya ini dengan kasus yang saat ini tengah berjalan? Kasus Vina dan Eki 2016 yang dibuka kembali ini? Oke, baik. Terima kasih, Bung Aldi. Sebelum saya menanggapi, terlebih dahulu saya dan seluruh tim mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban almarhum Vina maupun Muhammad Rizky Ludiana atau Eki. Semoga almarhum diterima di sisi yang maha kuasa dan keluarga korban ditabahkan. Baik, terima kasih, Bung Aldi. Dan terkait dengan kehadiran kami tadi di Mapes Polri, yaitu membuat laporan terkait dengan obstructive justice dan adanya juga identitas ganda terkait dengan perkara yang sedang berjalan. Perkara ini semakin rumit karena kami mempelajari, meneliti, dan mendalami dari beberapa bukti-bukti yang kami peroleh, kami melihat adanya dugaan obstructive justice. Berdasarkan dari keterangan dari para saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, disini ada beberapa fakta-pakta, baik dari fakta yang terungkap di persidangan maupun fakta yuris yang berkesesuaian antara keterangan saksi, bukti, dan keterangan ahli. Nah, sehingga kami menilai bukti yang kami peroleh harus kami laporkan ke Mapes Polri. Karena perlu diketahui, Bung Aldi, bahwasannya saksi L pada waktu berada di tempat prakamar jenajah, saksi L mendapatkan pesan BBM dari yang berinisial R, yang mengatakan, mampus, eki mati, kata dia gitu. Nah, dan kita lihat juga telisik dari fakta yuridis yang telah terungkap di dalam persidangan juga, bahwasannya perencanaan ini sudah direncanakan penyerangan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2016 kepada Muhammad Rizki Rudiana. Nah, ini sangat jangkau sekali karena apa? Karena adanya lagi disini fakta baru yang kita ketahui dan sudah terungkap juga di publik, di mana ayahnya Peggy mengakui mempunyai dua nama. Yang pertama namanya itu Rudi di Cirebon dan Asap Rudi di Bandung. Sehingga ini sangat aneh sekali, apalagi dengan menyebut nama anaknya Peggy dengan Rodi ini, sehingga kami menilai ada disini kejangkalan yang harus dilakukan penegakan hukum dan tindakan tegas dari pihak kepolisian. Seperti itu, Bung Aldi. Oke, adanya nama-nama yang berbeda ini, apakah menurut tim pencari fakta juga menjadi bagian dari obstruction of justice atau ya itu tadi, perintangan penyidikan? Jelas, karena kalau memang proses hukum yang sedang berjalan ini terkait dengan obstruction of justice, adanya kesesuaian dengan saksi-saksi lainnya yang saat ini sedang dilidik oleh pihak kepolisian, dan apabila nanti pembuktiannya ini ditemukan hubungannya dengan salah satu DPO, maka itu masuk kategori obstruction of justice. Nah, kalau memang yang bersangkutan ataupun merasa ada hal-hal yang memang tidak bermasalah hukum, semestinya tidak usah dilakukan perubahan nama ataupun mengaburkan nama anak. Jadi ada hipotesa itu ya dari tim pencari fakta ya? Ya, ini yang kita dalami dan sudah kita kaji. Oke, baik. Saya langsung saja minta tanggapan dari Bang Ruli. Bang Ruli, bagaimana tanggapannya? Baik, selamat malam semuanya. Saya ingin membuat satu rangkaian peristiwa dulu mengenai masalah ini. Kebetulan saya yang mendampingi ayahnya Peggy waktu dipanggil untuk mengadakan klarifikasi di Polda Jabal. Menurut keterangan ayahnya Peggy dalam klarifikasi tersebut, rangkaiannya adalah sebagai berikut. Dia menikah dengan ibunya Peggy itu tahun 1996. Kemudian lahir Peggy, di kartu keluarganya lahir Peggy dan adik-adiknya, gitu lah ceritanya. Kemudian pada tahun 2008, dia kemudian menikah lagi kedua kalinya dengan orang Bandung. Saya nggak usah sebut namanya, tapi dia menikah lagi. Kemudian dia dengan tentu saja dengan membawa surat pindah dari chairboard. Nah, kemudian faktanya yang ada itu bahwa namanya jadi berubah, ya inilah yang sedangkan kami dalami, gitu loh. Dimana nih select-nya, gitu. Sedangkan kejadian peristiwa pidana ini kan 2016. Silahkanlah, mari kita kawal sama-sama masalah ini supaya semuanya jadi terang. Apa alasannya Pak dari Pak Rudi atau Pak Saprudi ini menikah lagi tahun 2008 dari Cirebon pindah ke Bandung? Karena kan memang harus ada persetujuan nikah dari istri pertama, begitu jika ini nikah lagi. Lalu kenapa kemudian mengubah nama, sekaligus juga pindah ke Bandung, begitu dari Cirebon? Ya, karena kan dia kerjanya di Bandung. Jadi, saya nggak tahu, pokoknya ketemu sama wanita di Bandung, kemudian dia menikahlah, gitu. Tanpa persetujuan istri pertama. Itu intinya. Nah, jadi dia dengan, saya, kita juga lampirkan dan itu diakui juga kok sama saksi ini. Oke. Jadi, artinya peristiwanya itu adalah 96 dan 2008, gitu. Pak, dua-duanya identitas ganda yang dimiliki ini, dua-duanya sah? Tidak. Jadi, ketika 2020 itu, di kakaknya itu adalah atas nama A. Saprudi. Saprudi. Dan ibu, dan istrinya lah, saya nggak usah sebut namanya. Oke, baik-baik. Nah, sedangkan yang di Cirebon itu adalah nama istrinya sebagai kepala keluarga. Nggak ada nama. Oke, Pak. Ini Anda melihat tidak ada kemungkinan nantinya, ini kan sepertinya maju kena mundur kena, Pak. Kalau misalnya terbukti kalau perubahan nama ini adalah sebuah bentuk obstruction of justice atau perintangan untuk penyidikan, artinya ada juga ancaman bahwa nantinya Rudy atau asap Rudy ini juga akan kemudian naik statusnya menjadi tersangka. Ya, saya kira kalau dia melakukan, katakanlah saya, saya belum berani bilang bahwa dia mempunyai pemalsuan ya. Tapi biar aja nanti penyidik yang mendalami itu, ya tentu saja sesuai dengan undang-undang kependudukan, ya dia akan kena ada pelanggaran gitu loh. Tetapi kalau dihubungkan dengan peristiwa ini, saya rasa... Jadi ada dua hal ya. Karena ini peristiwanya jauh sebelum peristiwa pidana itu terjadi. Oke, jadi ada dua hal. Sebenarnya silakan saja penyidik mendalami ini supaya kita nanti jadi jelas semuanya gitu. Ya, terkait dengan undang-undang kependudukan dan juga terkait dengan kasus Vina dan Eki yang kemudian bisa membawa nama dari ayah Peggy Setiawan ini ke status yang lebih naik lagi daripada saksi. Saya mau ke Pak Bang Pitra. Bang Pitra, tadi juga Anda menyebutkan terkait panggilan Peggy, Robi oleh ayah Peggy Setiawan. Begitu bagaimana Anda menganalisa ini sebetulnya? Oke, baik. Bung Aldi, bahwasannya jelas. Disampaikan bahwasannya mereka berdalih atau merucai alibi ya. Robi ini, Peggy ini nama gaumnya atau nama sawarannya bla 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 lah menjadi Robi. Kan begitu. Dan dia mengakui bahwasannya Robi adalah keponakannya. Nah, untuk menghindari ataupun menyempunyikan identitas agar tidak diketahui oleh yang namanya selingkuhan ataupun istri baru. Perlu diketahui, disini sangat janggal dan aneh sekali. Kalau Rudy mengatakan bahwasannya Peggy itu nama samarannya ataupun nama gaulia Robi untuk menutupi identitas daripada anaknya tersebut, sehingga disebut keponakannya, padahal sudah jelas diketahui sendiri, Robi itu adalah anak kandungnya juga. Bagaimana mungkin dia mau menutupi nama anak kandungnya, padahal Robi sendiri adalah nama anak kandungnya. Kenapa ga namanya disebut aja John ataupun Pani dan lain-lainnya. Sehingga ini menurut saya alibi gitu loh. Nah, kalau untuk menutupi biar tidak tahu istrinya, kok namanya Robi. Sedangkan Robi ada nama anaknya sendiri gitu loh. Gitu, Bung Aldi. Iya, Bang Pitra bagaimana tanggapannya? Iya, halo? Iya, Bang Ruli, Bang Ruli. Bagaimana tanggapannya terkait tadi pernyataan adanya? Gini, itu kan terjadi begini. Satu waktu, Pak Ruli ini datang ke tempatnya, kawasannya Pegi bersama dengan istrinya. Kemudian, dia kepada istrinya menyatakan bahwa Robi ini keponakannya. Gitu loh. Itu dengan maksud supaya yang ga ketahuan lah belangnya Ruli ini gitu loh. Kira-kira gitu. Jadi jangan, kalau itu kejadiannya kan udah lama gitu loh. Jadi kalau dihubungkan dengan sekarang ya menurut saya agak, agak sesuainya agak kurang gitu ya. Iya, nampaknya tapi banyak sekali ya Pak. Kemudian penyamaran nama, begitu hal-hal yang ditutup-tutupi antara keluarga. Kenapa, Pak, alasannya dari Pak Rudy sendiri ini? Ya itu alasan yang disampaikan sama dia itu. Jadi saya ngomong ini adalah atas kesaksian dia ya. Saya tidak mengurangi tidak menambah, ya itulah kesaksiannya dia gitu. Kami sendiri sedang mendalami itu gitu. Baik. Ya mudah-mudahan kita juga akan hubungkan dengan bukti-bukti yang ada gitu. Semoga nanti kesaksian selanjutnya tidak berubah-ubah juga ya, Bahruli ya. Terakhir mungkin Bang Pitra untuk menyimpulkan nanti bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh TPF untuk fakta-fakta yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap penyelidikan. Oke, yang pertama TPF independen ini mendukung kebenaran dan mendukung langkah-langkah pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus ini. Kalau memang ada yang bersalah, silakan dihukum bersalah karena kita pro kepada kebenaran. Nah, tapi ingat bahwasannya kasus ini semakin jidimet karena kami melihat adanya obstruction of justice. Bukan hanya dari keluarga terpidana maupun dari oknum pengecara, kami melihat adanya dugaan untuk mengarahkan saksi-saksi, membuat keterangan yang tidak benar. Terus yang kedua, kami melihat dari fakta yuridis, berdasarkan bukti yang kami peroleh dan data intelijen kami, bahwasannya adanya kesesuaian dan kekonsistenan dari bukti yang kami peroleh bahwasannya ada beberapa saksi yang didatangi oleh keluarga terpidana bersama dengan satu pengacaranya. dia mendatangi saksi ini meminta agar keterangannya itu sesuai dengan apa yang mereka... Ya, satu dugaan ada iming-iming uang yang diberikan kepada saksi. Oke, itu juga kita sudah dapatkan informasinya. Bang Mitra, mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita harus sudahi dialog pada sore hari ini. Semoga nanti keadilan benar-benar terbuka dan juga bisa dibuktikan dengan baik ya oleh tim kuasa hukum Bang Ruli dan juga tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan maupun Ayah Peggy terkait dengan dugaan-dugaan yang diluncurkan oleh tim pencari fakta independen ini. Terima kasih, Pak-Pak-Pak, Bang Mitra, Bang Ruli. Selamat malam, salam sehat.